Musibah kebakaran kembali terjadi di kota Jambi. Kali ini api melahap-habis satu rumah milik Saiful Bahri, warga RT 39 kecamatan Danau Sipin pada Jumat pukul 11 malam. Menurut Wati istri Saiful, kebakaran terjadi akibat televisi yang berada di rumah korban secara tiba-tiba meledak saat mereka tertidur. Anak korban yang mendengar bunyi ledakan tergejut melihat api sudah membesar dan menyambar seluruh bagian ruangan. Wati tidak dapat menahan tangis histerisnya saat melihat kondisi rumah yang semi-permanen, berdinding papan dan triplek sudah habis dipanggang api. Dirinya meratap karena tidak ada satupun pakaian dan harta benda yang dapat diselamatkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dari musibah ini. Tiba-tiba, Tipe madam kebakaran Kota Jambi menurunkan 4 unit mobil armadang damkar. Namun hanya 3 unit mobil yang dapat masuk ke lokasi karena sempitnya akses jalan. 30 personil damkar berjuang untuk memadamkan api akibat kebakaran kerugian belum dapat ditaksir. Informasi kami segera luncurkan 4 unit, cuma 1 unit besar yang bisa masuk kan. Saya jalan ke daerah sini karena tidak masuk, jadi kami menggunakan 3 unit armadang kecil. Berapa personil bang kita turunkan? Jadi kita perhatikan semuanya 30 person.